Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Sudara hari ini, FIFA dan Panitia Piala Dunia U17 melakukan verifikasi kelayakan Jakarta International Stadium sebagai venue Piala Dunia U17. Salah satunya adalah kondisi rumput di JIS. FIFA melakukan inspeksi dan verifikasi kelayakan JIS lebih dari 3 jam. Selama di JIS, FIFA fokus melihat rumput lapangan yang diminta untuk diganti karena dianggap tidak sesuai dengan standar FIFA. Sebelumnya, PSSI telah menerima catatan dari FIFA yang meminta rumput JIS untuk diganti. Permintaan penggantian rumput ini berdasarkan rekomendasi manajer lapangan senior FIFA. Setelah meninjau, JIS, FIFA dan Panitia Piala Dunia U17 langsung menuju ke Kompleks Gelora Bungkarno, Jakarta Pusat. FIFA turut melihat kondisi dan meninjau kelayakan Stadion Madya. Rencananya lokasi ini akan digunakan sebagai lokasi latihan peserta Piala Dunia U17. Selain mengecek Stadion Madya, rombongan FIFA juga melihat langsung kondisi lapangan ABC di Kompleks Gelora Bungkarno. Lapangan ABC kerap digunakan untuk latihan tim sebelum pertandingan dan dicek pelayakannya untuk kebutuhan Piala Dunia U17. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menyebut ada tiga fokus dalam kunjungan FIFA hari ini yakni kesiapan venue, kemudian kualitas lapangan seperti kondisi dan jenis rumput, kemudian team services termasuk akomodasi para peserta. Tisa mengatakan pertama kesiapan venue termasuk main venue dan lapangan-lapangan latihan. Di surat juga disebutkan bahwa pemulihan perbaikan ini butuh waktu 8-10 pekan. Menurut saya ini inisiatif yang sangat baik dari FIFA agar Indonesia bisa mempersiapkan GIS agar bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Selain pengecekan stadion, seleksi pemain juga menjadi fokus PSSI, salah satunya di Stadion Teladan Kota Medan, Sumatera Utara. Seleksi dilakukan untuk mencari pemain dari daerah untuk tim Piala Dunia Sepak Bola U17 pada November 2023 mendatang. Dari seribu lebih pendaftar, sebanyak 220 peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi timnas U17 di Stadion Teladan Medan. Sejak pagi, peserta menjalani tahapan penyeleksian dengan cara kompetisi pertandingan antar tim. Selain dari Sumatera Utara, ada pula peserta dari Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau. Dan alhamdulillah peserta yang mengikuti pendaftaran itu totalnya ada sekitar 1.050 lebih. Tetapi karena arahan bahwa tidak bisa seluruhnya dikesertakan dalam proses seleksi sehingga kita memutuskan ada beberapa kriteria yang sebut sehingga terseleksi menjadi 300 total peserta yang kita umumkan kemarin lulus untuk mengikuti seleksi hari ini. Tetapi mungkin karena ada halangan dan sebagainya, tadi yang mendaftar ulang untuk proses ini sekitar 220. 3 jam lebih, FIFA dan Panitia Piala Dunia U17 melakukan verifikasi kelayakan Jakarta International Stadium sebagai venue Piala Dunia U17. Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola, Muhammad Kusneni. Selamat malam, Bung Kus. Selamat malam, Tia. Bung, kalau kita lihat ini kan lokasi pertama yang dicek oleh perwakilan FIFA adalah JIS, Jakarta International Stadium. Menurut Anda, ini pertanyaan yang selalu kita bahas, sebenarnya berapa besar peluang JIS untuk dipakai ini sudah assessment setelah berkirim surat soal rumput? Iya, saya pikir ketika JIS dijadikan prioritas pertama pengecekan itu bukan sekedar karena lokasinya dekat Jakarta ya. Tapi juga karena JIS ini kan termasuk yang sebelumnya belum pernah direkomendasikan FIFA untuk Piala Dunia U20. Karena ketika FIFA menunjukkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia kan sudah mendapatkan lima venue yang disetujui FIFA ya. Nah, JIS itu termasuk yang belum mendapatkan rekomendasi, mungkin karena saat itu belum diajukan juga ya, kita belum tahu. Nah, karena termasuk yang belum direkomendasikan makanya mendapat kesempatan pertama untuk diverifikasi. Jadi bukan karena banyak persoalan di JIS terus jadi tempat pertama yang dikunjungi, tapi lebih karena dia memang belum pernah direkomendasikan FIFA terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia U17 ini. Jadi kalau menurut saya sih wajar saja JIS menjadi tempat pertama yang dikunjungi. Apalagi FIFA juga tahu bahwa JIS ini lokasinya di Jakarta, kapasitasnya juga termasuk besar, bahkan bisa dikatakan kapasitasnya setara dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi wajar kalau FIFA segera datang ke Jakarta lalu mengunjungi JIS untuk pertama kalinya. Kalau melihat nada Anda sepertinya cukup optimisis kalau JIS ini bisa memenuhi standar FIFA? Iya, saya sangat optimisis ya, karena ini kita bicara tentang Piala Dunia U17, bukan Piala Dunia Senior. Untuk ukuran Piala Dunia U17, JIS ini menurut saya sangat lah ya. Artinya persoalan lompat itu kan persoalan yang sangat teknis ya, rumput itu tidak akan membuat JIS menjadi tidak layak, hanya karena rumputnya misalnya dianggap tidak bagus, kan tinggal diperbaiki kualitasnya. Masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas rumputnya. Yang penting JIS itu sebagai Stadion, dia memiliki banyak kelebihan ya, kapasitasnya besar, lalu tempat duduknya sudah single seat, kemudian fasilitas seperti kamar ganti pemain, kamar ganti wasit, ruang media atau press room, itu semua sudah tersedia di JIS. Nah yang harus dimenahikan nomor satu mungkin soal akses luar masuk, karena itu penting. Bagi FIFA itu hal yang sangat penting, menyangkut keselamatan manusia. Yang kedua juga mungkin untuk kenyamanan ya, area parkirnya. Karena orang ke JIS itu kan sementara masih pakai transportasi pribadi, sedikit sekali akses transportasi publiknya. Nah harus disiapkan kantong-kantong parkirnya yang memadai, akses transportasi yang membuat mobilitas manusia lebih baik. Nah kalau rumput sih persoalannya menurut saya harusnya nggak terlalu banyak dipersoalkan, karena itu bukan persoalan yang sulit untuk diatasi. Jadi bahwa itu tercatat sebagai hal yang harus diperbaiki, tapi tidak menjadi halangan utama untuk membatalkan rekomendasi begitu ya, Mungkus ya? Iya, secara prinsip stadion ini memenuhi syarat. Nah tinggal kita nunggu rekomendasi dari FIFA, ganti rumput apa enggak. Kalau ganti rumput ya ganti, masih ada waktu, udah selesai. Cukup ya waktunya ya? Iya, jisnya layak menurut saya. Oke, kalau untuk renovasi ini menurut Anda selesai tepat waktu? Akan cukup? Timeline-nya akan terkejar? Iya, saya pikir juga tidak akan terlalu sulit, karena FIFA juga tidak akan menuntut terlalu berlebihannya. FIFA sadar bahwa ini pilihan dunia U17. Kemungkinan datangnya penonton dari berbagai negara selain Indonesia itu tidak terlalu besar. Jadi prioritasnya kan sekarang bagi FIFA kan, FIFA melihat apakah ini layak secara venue ya, sebagai venue untuk pertandingan, layak atau tidak. Kalau dianggap layak, maka bagi FIFA akan ditunjuk, tapi dengan catatan. FIFA itu kan selalu ketika selesai melakukan verifikasi, dia membuat catatan, perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki itu. Catatan aja itu yang jadi rujukan. Nah menurut saya catatannya, pasti ada, tapi tidak akan terlalu banyak. Karena single seat sudah. Fasilitas kamar ganti pemain, kamar ganti wasit, press room, segala macam sudah tersedia. Kemudian air dingin, air panas di dalam ruang ganti pemain, lalu AC bagi tempat wasit dan sebagainya, itu semua sudah ada. Nah tinggal memperbaiki yang ada di sekitar stadion, akses keluar masuk. Dan itu kan sudah menjadi komitmen PUPR untuk membenahi. Ya ini kalau saya boleh mengulang kembali, penyataan dari Wakil Ketua Umum PSSI Ratutisa menyatakan bahwa yang dicek selama 3 jam, karena kita mempertanyakan kok lama sekali dan terkesan tertutup begitu ya. 3 jam itu mengecek kesiapan venue, kemudian kualitas lapangan seperti kondisi, jenis rumput, dan terakhir adalah team services termasuk akomodasi para peserta. Ini yang memang penting dan harus diyakinkan terkejar sebelum waktunya begitu? 3 jam itu enggak lama loh untuk mengecekkan stadion. Itu termasuk tidak lama. Saya dulu mendampingi tim AFC melakukan verifikasi stadion di Indonesia, di Stadion Persibabantul, Stadion Sultan Agung. Itu sampai 4 jam. Dan 3 jam itu enggak lama menurut saya. Bukan hal yang menunjukkan bahwa terjadi sesuatu yang besar di CIS. Jadi 3 jam itu biasa aja. Karena emang kan FIFA harus melihat rumputnya, mengecek ruang ganti, melihat tempat duduknya single seat-nya seperti apa. Jangan-jangan single seat-nya ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian akses pintu keluar masuknya, lorong-lorongnya mereka periksa, nanti bis pemain turun di mana, VIP masuknya dari mana. Itu periksa begitu banyak hal itu enggak. Mungkin kalau jam 10 menit pasti berjam-jam. Dan 3 jam itu normal. Jadi justru harus lebih spesifik begitu ya. Baik, terima kasih Bungku sudah bergabung bersama kami. Artinya kita melihat ada optimisme penggunaan CIS sebagai salah satu venue untuk Pela Dunia U17. Anda yakin bahwa ini akan terkejar selama catatan dari FIFA dipenuhi tadi. Terima kasih. Bungku sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam.